Kisah penipu kelas kakap, bak film Parasite ataupun Now You See Me bukan hanya isapan jempol belaka. Kasus penipuan juga sempat terjadi di Indonesia era Presiden Soeharto, tepatnya tahun 1970-an. Cud Zahara Fona, wanita Aceh yang mengklaim bahwa dirinya mengandung janin ajaib lantaran bisa berbicara dan mengaji. Ia berhasil membuat masyarakat penasaran dan berbondong-bondong ingin bertemu untuk melihat langsung. Kabar aneh tersebut menyebar cepat ke penjuru negeri hingga sampai ke telinga para tokoh agama dan elit pemerintahan. Sejumlah tokoh agama berpendapat bahwa janin dalam perut yang bisa mengaji tersebut merupakan bukti kekuasaan Tuhan. Selain itu, berita tersebut juga dipercayai Wakil Presiden Adam Malik yang bahkan mengundang Cud Zahara untuk datang ke istana. Pertemuan Cud Zahara dengan Wakil Presiden Adam Malik kala itu dimuat dalam surat kabar poskota dan harian merdeka tahun 70-an. Selain di dalam negeri, berita janin mengaji juga didengar oleh Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman Putra. Perdana Menteri Malaysia itu berpendapat bahwa peristiwa ini bisa terjadi karena kehendak Tuhan. Hal tersebut menurutnya serupa dengan kisah perawan Maria yang bisa melahirkan bayi Isa. Kebohongan Cud Zahara terbongkar saat kakan Wil Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Herman Susilo berpendapat hal tersebut tidak mungkin terjadi. Sebab bayi dalam kandungan tidak dapat membuka mulut atau bernafas normal sehingga tidak akan dapat mengeluarkan suara. Pihak kepolisian pun langsung bergerak dan berhasil menangkap Cud Zahara Fona di Banjarmasin. Dengan taktik Jitu, Kapolres Banjarmasin beserta tim berhasil menyingkap kain Cud Zahara dan menemukan adanya tape recorder. Zahara dipenjara dan sempat kabur, tapi berhasil diamankan kembali. Narasi lulusan SD ini tidak mengacu bahwa Cud Zahara merupakan orang yang tidak pintar. Justru karena kecerdikannya, Cud Zahara mampu mengelabuhi para petinggi yang notabenenya berpendidikan tinggi. Terima kasih telah menonton!